Halo guys, di video kali ini Mimin akan menginformasikan hasil pertandingan di babak semifinal Avisi Challenge Kaputra 2023 beserta jadwal finalnya. Cekidot ya guys! Namun sebelum lanjut, silahkan untuk like dan subscribe dulu ke channel Mimin ya, agar kalian mendapatkan info terbaru dari ajang bola pol ini. Berikut ini hasil pertandingan di babak semifinal Avisi Challenge Kaputra 2023, Jumat 14 Juli 2023. Korea Selatan di kalahkan dengan skor telak 0-3 oleh Bahrain lewat 3 set langsung. Di set pertama, Korea kalah dengan skor 3-3-3-5. Di set kedua, mereka kalah dengan skor 2-3-25. Dan di set terakhir, mereka kalah dengan skor 20-25. Dengan hasil ini, maka Bahrain berhak melaju ke partai final Avisi Challenge Kaputra 2023. Di partai final, akan bertemu dengan Thailand. Thailand berhasil mengalahkan Vietnam dengan skor 3-1. Di set pertama, Thailand kalah dengan skor 20-25. Lalu membalikan keadaan di set kedua, set ketiga, dan set keempat. Masing-masing dengan skor 2-5-13, 2-5-22, serta 2-5-15. Dengan hasil ini, timnas Thailand berhak melaju ke babak final Avisi Challenge Kaputra 2023. Berikut ini bagan atau skema drawing di babak final Avisi Challenge Kaputra 2023. Thailand yang berhasil mengalahkan Vietnam di babak semifinal, berhak melaju ke partai final. Sementara itu, Bahrain yang sukses menundukan Korea Selatan juga berhak melaju ke babak final. Pertandingan final antara Thailand versus Bahrain akan digelar pada Sabtu 15 Juli 2023. Pemenang di partai final ini akan mendapatkan gelar sebagai juara sekaligus. Satu tiket untuk berlaga di ajang FIVB Challenger Cup 2023. Jika mampu menjadi juara di ajang FIVB Challenger Cup tersebut, maka jata satu tiket di ajang VNL 2024 akan berada di tangan. Kira-kira negara mana yang akan juara di partai final ya kan? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini.